Hai K-Movie Lover, selamat datang di channel Infobarika Film ini dimulai dengan memperlihatkan keharmonisan hubungan ibu dan anak yang beberapa dari kita pasti iri melihatnya Dalam scene ini terlihat seorang gadis bernama Yoon Yong diperankan oleh Hong Ye Ji dalam film ini Hanya tinggal berdua bersama sang ibu yang kebetulan tuli bernama Kyung Seok diperankan oleh Kim Ji Yong Ayahnya sudah meninggal karena sebuah penyakit yang sebelumnya lumpuh kemudian meninggal Anak gadis ini selalu mendorong sang ibu untuk melatih kemampuan bicaranya Agar mampu dimengerti orang lain yang tidak bisa mengerti bahasa isyarat Dalam scene ini juga diperlihatkan Bahwa sang ibu mengidap penyakit seperti asma, batuk-batuk, dan kesulitan bernafas Dimana Yoon Yong selalu khawatir akan nasib ibunya jika dia tidak ada Seperti sebuah pertanda ya, terhadap apa yang akan menimpanya di masa depan Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Yoon Yong bekerja di sebuah kafe Dia keluar dari sekolah tanpa memberitahu ibunya Untungnya, Yoon Yong memiliki teman-teman yang suportif Mereka berniat membantu Yoon Yong lulus ujian pegawai pemerintah Karena mereka tahu Yoon Yong itu tidak mampu, tapi dia pintar Hidup Yoon Yong dan Kyung Seok tidak terlalu istimewa Kecuali mereka yang saling menyayangi dan saling menjaga Dengan segala keterbatasannya, Kyung Seok bekerja sebagai buruh penjahit Suatu hari tangannya terluka dan membuat Yoon Yong khawatir Atasan Kyung Seok sudah membawanya ke dokter untuk diobati Besoknya, sang atasan Kyung Seok meminta untuk menikahkan dirinya dengan Yoon Yong Lelaki yang terlihat lebih tua dari Yoon Yong itu menginginkannya sebagai istri Dengan cara yang tidak sopan dan terkesan melecehkan Kyung Seok dengan marah menampar lelaki tersebut karena tidak terima putrinya dipandang rendah Tamparan tersebut rupanya membuat dia marah dan menjadi dendam Disinilah awal mula kejadian naas yang menimpa Yoon Yong Si pria itu kemudian berkunjung ke tempat Yoon Yong bekerja Karena semakin tergoda dengan kecantikannya setelah melihat-lihat ia membuatkan minuman untuknya Juga ditambah dengan emosi lelaki itu tidak termenung lagi Kemudian ia memiliki rencana jahat untuk mencelakai Yoon Yong Kemudian akan melancarkan aksinya pada saat gadis itu pulang bekerja Di jalanan sepi ini setelah melampiaskan nafsunya Lelaki tersebut mengancam Yoon Yong untuk tidak bercerita kepada siapapun Jika hal tersebut terjadi dia akan melukai ibunya juga Sejurus kemudian lelaki itu berubah pikiran karena mendengarkan ibu dari Yoon Yong berteriak Ia kemudian berencana untuk mencelakai Kyung Seok segera kemudian membodohnya Tidak ingin sang ibu kemudian dijahati seperti dirinya Yoon Yong yang masih lemah dan tidak berdaya mendadak bertenaga Dia mengambil sebuah batu dan memukul kepala lelaki tersebut dari arah belakang sekeras-kerasnya Yoon Yong tidak cukup memukulnya sekali Dia melampiaskan emosinya dengan memukul kepala lelaki tersebut berkali-kali hingga tidak sadarkan diri Yoon Yong harus berurusan dengan polisi Pembelaan diri yang dilakukannya tidak bisa dianggap sebagai pembelaan Melainkan telah menjadi pembunuhan Yoon Yong mendapatkan hukuman lima tahun penjara Sang ibu kemudian histeris sejadi-jadinya mendengar fonis yang dijatuhkan hakim Namun dia tidak berdaya membela putrinya Berlanjut saat Yoon Yong di dalam penjara Yoon Yong langsung mendapat salam perkenalan berupa pukulan bertubi-tubi dari salah satu tahanan Tahanan yang dipanggil dengan sebutan Yu Sarang memang mempunyai masalah dengan pengendalian amarahnya Beruntung tahanan yang lain segera menyelamatkannya Sebagai tahanan termuda, Yoon Yong cukup disambut baik Yoon Yong banyak belajar dari teman-teman tahanannya Selama berada di penjara, Yoon Yong terus memikirkan sang ibu Dia tidak sabar untuk bekerja di penjara Demi mendapatkan upah yang akan dikirim untuk ibunda tercinta Dalam scene ini, para tahanan teman sekamar Yoon Yong memberikan saran Di mana tempat yang baik untuknya bekerja dan akan diupah lebih besar daripada pekerjaan lainnya Perlahan, Yoon Yong mulai dapat beradaptasi dengan lingkungan penjara yang asing Kedatangan Kyung Seok ke penjara untuk menjenguknya secara tidak langsung membuat Yoon Yong kembali memiliki harapan serta tujuan Ketika keadaan mulai membantung Baik, tubuh Yoon Yong tiba-tiba demam Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan dokter mengabarkan sesuatu yang sangat mengejutkan Menurut dokter, Yoon Yong tengah hamil Kemudian setelah mendengar kabar tersebut, Yoon Yong histeris sejari-jadinya Ia menjadi kaku hingga harus diisolasi di sel terpisah Setelah beberapa hari Yoon Yong masih tidak bisa menerima kenyataan yang menimpanya Dia terpuruk seakan tidak punya semangat hidup lagi Kunjungan ibunya pun ditolak karena ia masih tidak bisa menyembunyikan kesedihannya Ia tidak tahu harus berkata apa di depan ibunya yang sangat ia cintai Sang ibu pun pulang dengan perasaan hancur Yoon Yong sangat tidak menginginkan bayi tersebut dan selalu berusaha untuk mencelakainya Yoon Yong sampai berusaha menusuk perutnya menggunakan pecahan kaca Namun Yoon saran datang dan selalu menggagalkan rencananya Akhirnya ia pun dinasehati teman sekamarnya yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri Ia menulis surat untuk ibunya Menyuruhnya untuk menjaga kesehatan di saat dirinya sendiri sedang menghadapi cobaan yang sangat berat untuk wanita seusianya Hari demi hari berlanjut Persidangan banding Yoon Yong pun berlangsung Berharap akan ada keadilan untuknya Karena kejadian yang menimpanya Part paling sedih menurut Nimin Karena tidak ada yang dia inginkan selain kembali bersama ibunya Pada akhirnya ia mendapatkan keputusan hakim berupa satu tahun penjara saja Dari sebelumnya Dari sebelumnya Dakwaan berupa lima tahun penjara Para anggota napi teman sekamarnya pun bersikap sangat baik kepada Yoon Yong Memberikannya perhatian seperti seorang ibu Mendukung serta menghiburnya Para tahanan sekamarnya mengumpulkan bahan untuk membuatkan pakaian untuk calon bayi Yoon Yong Di dalam scene ini terlihat beberapa adegan lucu Yang cukup memberikan kita waktu untuk menyeka air mata karena melihat penderitaan Yoon Yong Memikirkan nama untuk bayinya Membuatkan mainan bayi Membuatkan selimut dan kaos tangan Ah Sungguh beruntung Yoon Yong memiliki teman tahanan seperti mereka Apa jadinya Yoon Yong kalau tidak ada mereka? Terlihat pada adegan ini saat ia kesakitan Ia buru-buru mengirimkan surat yang entah untuk siapa Di saat dia sedang meringis seperti itu Sampai saatnya ia melahirkan Hampir tidak bisa bertahan Ternyata surat-surat itu Yoon Yong persiapkan Untuk para teman-temannya Kalau-kalau ia tidak bisa selamat saat melahirkan Seakan sudah dipikir matang-matang sejak dulu Mungkin itu juga alasan dia mengumpulkan obat-obat setiap kali ia pulang dari berkunjung ke dokter Ini juga part dimana saya menangis sejadi-jadinya Ekspresi mereka membaca surat dari Yoon Yong Setelah berjuang melahirkan Yoon Yong akhirnya dirawat di rumah sakit Sang ibu pun hancur mengetahui sang anak berada di rumah sakit Tanpa tahu apa yang terjadi pada anaknya Dalam scene terakhir Secara jelas Sepertinya Yoon Yong akhirnya hidup kembali bersama sang ibu dan melanjutkan hidupnya Bagaimana menurut kalian? Mimin lanjut ya Apabila melihat kilas balik pada adegan di penjara Booni adalah nama yang diberikan oleh sang guru Sonje yang diperankan oleh Kim Minwa Dan kawan-kawannya untuk bayi Yoon Yong Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Booni diadopsi dan dibesarkan oleh Jang Mi Sementara Yoon Yong melanjutkan hidup dengan mengikuti ujian PNS dan hidup bahagia bersama ibunya Akan tetapi Akan tetapi Dengan video yang digambarkan secara pudar dan tidak ditampilkan Yoon Yong sama sekali Banyak orang yang menyimpulkan bahwa itu bukanlah kejadian nyata Namun hanya masa depan yang diinginkan oleh Yoon Yong Yang masih berada dalam keadaan koma Akhir film Korea 23.7 menyerahkan kepada penonton untuk mengartikan hal itu sebagai kejadian yang benar-benar terjadi Atau mimpi Yoon Yong saat koma saat proses melahirkan Bagaimana menurut kalian K-Movie Lovers? Sukakah kalian dengan konten seperti ini? Komen di bawah ya Baiklah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin Annyeong